Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi Puhabat Hafiz pegajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pilkada yang sejuk, aman, dan damai. Hal tersebut disampaikan Hafiz saat menghadiri acara doa dan solawat deklarasi kampanye damai pilkada Provinsi Jambi 2024 yang dikelar bawah seluruh Provinsi Jambi. Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi Puhabat Hafiz menghadiri kegiatan doa dan solawat dalam rangka deklarasi kampanye damai pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Hal itu dilakukan gudang menguatkan komitmen pemerintah, penyelenggara pemilu, paslon, stakeholder, serta segena masyarakat dalam menyukseskan pilkada yang sejuk, aman, dan damai. Acara yang diinisiasi oleh bawah seluruh Provinsi Jambi itu dikelar pada Rabu 9 Oktober 2024 sore di Kor Kota Baru Jambi. Turut dihadiri para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, juga hadir PJS gubernur Jambi, Verkopim dan Provinsi Jambi, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan diisi dengan tausia yang disampaikan Habib Abu Bakar Abdul Kodir Maulanda dari Malang dan Syekh Nabil Sa'ad Supair yang berasal dari Jawa Tengah. Tak kalah penting, pada kegiatan deklarasi damai itu juga dilakukan pernyataan sikap dari masing-masing paslon yang diakhiri dekam penandatakanan fakta integritas damainya Pilkub 2024. Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, yang hadir pada kegiatan tersebut, begajak seluruh komponen masyarakat Jambi saling menjaga sikap dan bersama-sama mendukung dan menyukses ke Ambil Kada ke depan dengan harmonis dan damai. Hafiz juga berharap nantinya proses pelaksana Ambil Kada di Provinsi Jambi berjalan baik, di mana masing-masing kandidat beradu program dan gagasan untuk kemajuan Jambi ke depan. Sementara DPRD Provinsi Jambi berjalan baik, dan tentunya kami selaku kewangan masyarakat, berkat dan tembaga yang banyak di Provinsi Jambi mengapresiasi acara yang hari ini dilaksanakan oleh Pembuas Kuduri. Tentunya ini bukan hanya sekedar seremonial, kami harapkan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi niat dan juga dilakukan dalam masa keempatnya kita berapa kecepat, tentunya. Kami ingin Jambi ini tetap damai, Jambi ini tetap sedih, bahwa nanti biar ada akan melahirkan hasil dari ganda masyarakat, ya itu harus kita terima karena itu mungkin adalah seorang masyarakat yang diinginkan.